Halo Besti, menu makanan bikin lapar hari ini super meresahkan. Ramen dengan kue yang super creamy, siap mencetarkan lambung Besti. Ikan nila dibakar dengan sambal di atas api yang huru-hara Besti. Geger, so pasti meledak pedesnya. Sambal merah dan sambal ijo berkolaborasi dengan ayam penyet yang super jumbo. Gerombolan bakso dan juga tetelan, rebutan untuk segera dilendingkan ke lambung. Semuanya akan hadir Besti, dibikin lapar sore ini. Hai Besti, kita sampai masuk-masuk ke dalam pasar karena disini ada info kalau ada ayam penyet yang super endul. Iya punya butini katanya, ini kita sekarang lagi ada di pasar puteran ya. Hei, hei. Halo Ibu. Orang Bukit Duri nih. Iya. Ini pada langkana Ibu Tini semua. Oh, mantap. Eh, ini pada suka nonton bikin lapar nggak? Masih, masih, masih. Bikin lapar. Lapar Tini. Bener kompak. Yaudah, kita mau ke dalam dulu ya. Kita coba dulu sambal Putini ya. Iya, sambal Putini. Ini dia guys, guys ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Putini. Putini ini ada apa aja Putini? Ada ayam, tempe, tahu, sama terong. Tuh isinya sambal semua. Wow. Kita pesen ya Bu, semuanya ya Bu ya. Kebuktikan ya seenak apa ini ayam penyet Putini. Yuk. Yang menonjol sumur ringah di sini adalah sambal merah dan juga sambal hijaunya yang berbaur menjadi satu. Langsung diulek-ulek bar-bar di cobek ini. Racikan bawang putih yang sudah dilendingkan keulekan cabai ini yang pastinya bikin cita rasanya tuh bener-bener nggak main-main ya. Apalagi si sambal hijaunya guys. Warnanya sampe glowing saking rasnya. Bintang utamanya udah ya. Sekarang tinggal lauk kelengkapnya. Dimulai dari ayam yang super gendut. Langsung dicelupin ke kua ungkapen. Dilanjut guys. Kita renangkan kimia panas yang sangat panas. Jangan lupa dibolak-balik sampe warnanya golden brown. Langsung aja kita lendingkan ke dalam cobeknya. Dipenyet-penyet dan disebor sama sambal merah dan juga hijaunya. Untuk si terong kalau udah dibelah langsung dicelupin ke kua ungkepan dan goreng. Sebor sambal hijau didu-didu. Berpaduan warna yang cantik ya. Udah siap bikin udang menari-nari. Let's go. Wow, bestie. Lihat, ini Putini emang konsepnya cabai merah sama cabai hijau nyampur ya. Nih, lihat nih ya. Tuh, disatuin gitu tuh. Dimix. Selera. Jadi kalau yang kita lihat nih, dia tuh kayak sambal korek ya. Aku udah gak sabar nih, teh. Sama. Uh, mantep. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Sambal ini podesnya mantep. Asin-asin biar makin mantep. Aduh-duh-duh-duh-duh, gaswat pedesnya super-duper geger. Happy pisanda begitu sulit keganggang, taunya makanannya beneran gak mengecewakan. Ada aroma-aroma bawang putih, jadi gak pedes doang, pahit gitu gak ya? Hmm, enak kok cepat. Aduh, Masya Allah. Nice tuh. Nah ini pinggal ayamnya juga. Apa bukan ayam yang kering ya, teh? Terus marinasi ayamnya? Best. Best. Buri asin lagi selam. Udah diungkap, tapi sebelum digoreng dicupin lagi tuh. Jadi makin berasa. Ayamnya makin kecelup, dia gak tutup sama bumbu. Hmm. Hmm. Buat yang suka pedes, ini harus cobain. Best. Perpaduan yang super-duar-duar. Yang lebih bikin lidah bergoyang adalah sesambul merahnya, guys. Aduh, aduh, aduh. Lain enak, pedes. Aduh, gorengan ayamnya kayak gorengan ayam Sunda. Iya, betul. Demek-demek gitu, guys. Masih juicy, masih basah. Garing cuma luarnya doang. Garing luarnya doang. Pakai terong enak banget. Coba ambil, semuanya ada di sini. Punya, saya butik ini ambil. Nah, terong ungu yang disambulin hijau. Uuh, berwawal lagi. Uuuuh, besti sedap banget ini. Masya Allah. Terongnya masih seger. Putini sambalnya enak banget, putini. Mantep. Enak banget. Apalagi di wok-wok ini. Nah, ini yang nanya pasti di rumah. Apa bedanya sambil hijau sama sambil merah? Dia tuh gak ada rasa bedanya. Tapi si merah lebih pedas sih. Iya? Iya, bener. Kalo hijau agak lebih sopan pedasnya. Bismillah. Garing, mam. Nasihnya juga bener-bener support banget ya. Pulen? Pulen banget. Ini yang bikin enak. Aduh, hai dimakan pakai terong penyet. Ijo-nya ini bikin molek gak main-main. Nah, ini ada daun kemangi. Iya, lalapannya ya. Lalapan. Dih, wang. Wah, besti. Lihat. Lalu, mat-mariannya kalo ditar kan. Bismillah. Terima. Tantanya juara warny. Masa hati yang benak. Mantep. Enak ya. Garing. Garing, tambah cabai. tapi gak terlalu garing dia memang butin itu khasnya tuh masaknya tuh yang gak garing-garing banget cuman enaknya tuh disitu liatannya jadi kayak ini ya, sambal tempe ya Teh tahunya bloster Basti dicampur-campur kayak gini ya semakin nikmat Basti ada terong, ada tempe, ada ayam makanya ngasih, emak jawab nah sekarang kita berdua mau kasih rating untuk ayam penyet ibu tini ibu tini yang ada di Bukit Duri langsung aja lah ratingnya dari 1 sampai 10 adalah 10 ini enak banget wajib banget cobain tandanya bikin lapar apro orangnya bak emak Terima kasih telah menonton!